Bang, awak kemari mau jual iman Surul, begini Kalau lo mau jual potongan genteng, gue maklum deh Tapi lo sekarang mau jual iman Ini jelas-jelas tindakan supersip Gimana ya? Coba kita dengerin dulu apa maksudnya bang Bang Jack dan saudara-saudaraku sekalian Awak ini sudah tak punya lagi barang berharga untuk dijual untuk sekedar makan Yang tersisa dan berharga adalah iman dalam diri awak Mau dijual satu apa namun-namun ya bang? Eh, rukun iman itu gak bisa diecer satu-satu, dua-dua Enem-enemnya satu paket Saling berkaitan Begitu kan ayah? Iya Berapa kera-kera harganya? Iman itu jauh lebih berharga dibanding dunia dan seisinya Gak bisa dinilai dengan uang Kalau begitu gak usah dibeli deh bang Jack Pasti mahal banget Ya, kau jangan berkecil hati dulu Awak pun tahunya kemampuan kalian Awak akan jual kepada penawar yang paling tinggi Siapa yang berani? Hah? Siapa? Bang Gue jadi pusing ngeliatin kelakuan lu semua Bentar dulu, sol-sol nih Eh, gue mau tanya melu nih Sekarang iman lu, lu taruh dimana? Ya, ada dalam diri awal lah bang Ah, jadi kalau ada orang mau beli iman lu Mesti ngebun lu dulu gitu? Ya, gak terpikir nyawa sampai sana bang Gini aja, gini aja Coba bang Asrul tawarin kustad Ferry Mungkin dia ngerti gimana caranya jual beli iman yang dimaksud bang Asrul Astagfirullahalazim, Astagfirullah Ente mau jual apa? Awak ini mau jual iman, Pak Ustaz Ini mumpung bulan puasa Awak kasih diskon Astagfirullah, Astagfirullah Istighfarul Allah berfirman Tidak aku ciptakan jindan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku Gimana mau ibadah dengan benar kalau gak pakai iman? Tapi, begini Ustaz, ini kalau saya gak salah tangkep nih ya Jadi, si Asrul nih Ameh keluarganya Juga gak bisa hidup Tanpa makanan Bener Iya, Pak Iya, Pak Betul Baru saya mau ngomong begitu Bang Jek Tolong jawab nih, Bang Jek Apakah saya yang notabene ketuamu sholat sekaligus al-ustaz Perlu membeli imannya Asrul? Nah, begini Ustaz Iman itu sesuatu yang sangat berharga Lebih berharga dari dunia dan seisinya Iman adalah kunci pokok dalam membentuk keislaman seseorang Karena itu Kan saya yang ngajarin begitu sama Bang Jek Oh iya, iya Baru minggu kemarin kalau gak salah ya Pada saat apal gua Iya, iya, benar, benar Saya cuma mau tanya Apa perlu saya beli imannya Asrul? Itu Sangat perlu Alhamdulillah Sangat perlu Ini, ini buat jaga-jaga aja Ustaz ya Ini kan Ustaz pasti meninggal dong Ya, begitu meninggal Nanti kan ditanya tuh Nah, dipereksa tuh Iman Kalau Iman Ustaz rusak Kagak laku Begitu ditimbang Jomplang dia Ya, hitung-hitung Pak Ustaz punya cadangan Iman Baru sekarang ketemu kasus kayak gini Pa Eh, iya Boleh Mama ikut ngomong? Silahkan, silahkan Sorry, sorry, sorry Silahkan Tuh, dialognya sama sama gua Bang Asrul Imannya simpen aja Karena Iman bukan barang dagangan Ya, tapi awak ini butuh uang, Mbak Ustaz Lima juta aja Buat makan anak istri awak Asrul Bagaimana kalau dua ratus ribu? Ah, boleh tuh Bang Boleh Kalau dua ratus ribu saya ada Jadi Bang Asrul gak perlu jual apa-apa Ya Gitu kan, Pak? Kalau buat Asrul ada Buat Papa beli kostum Kagak ada Tunggu sebentar ya Saya ambil dulu uangnya Alhamdulillah Bang Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar ya Terima kasih.